Yo yo yo, selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis Alias free, alias gak bayar Gak bayar, asik Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Indorek TV Inelelehi wa inelehi rojun ya Setelah berpulang ke Rahmatullah Abang Boce Tadi pagi Ini baru dapat beritanya aku dari grup Dan dari Instagram Twitter juga Yang sudah banyak memberitakan tentang Meninggalnya Abang Boce ini ya Abang Boce ini adalah salah satu Member dari grup Boce ya Untuk kalian yang belum tahu Dia ini adalah temannya Aceh Dan pelawak-pelawak ternama di Malaysia Dan dia ini juga sudah lama Meniti karir di dunia komedi Dunia lawak di Malaysia ya Ini dia foto-fotonya Abang Boce bersama istri Kalau kita lihat di Google Kalau kita search di Google Sudah banyak berita-berita tentang Abang Boce ini yang meninggal dunia Tadi pagi kalau gak salah ya Karena ini baru satu jam yang lalu diberitakan 24 menit yang lalu diberitakan ya Nama aslinya adalah Shen Umar Mohtar Al-Jefri bin Shen Muhammad Rizwan Al-Jefri Lahirnya 19 Januari 1988 Di Gomba Selangon Malaysia ya Sudah update bro Di Wikipedia sudah update 10 Februari 2020 Umur 32 meninggal dunianya ya Pasangannya istrinya ini Nur Hidayah Muhammad Ali Anaknya Shen Uman Hamza Al-Jefri Bin Shen Uman Muhtar Al-Jefri Satu anaknya ya Saudaranya Ali Putih Adiknya Oh adik kandungnya tuh Ali ya Ali Putih ya Jadi sudah update di Wikipedia Meninggal dunianya hari ini Kita lihat beritanya ada di Gempak.com ini ya Nah ini beritanya di Gempak.com Pelawak Abang Boce meninggal dunia Pelawak populer Abang Yang juga anggota kumpulan Boce meninggal dunia Di kediamannya Gomba pada Isnin Berita menunjukkan tersebut Dimaklumkan kepada Gempak oleh Ali Yaitu adik kepada Abang Ali Putih ya Istri Abang hubungi saya Dan memberitahu Abang saya Tidak sedarkan diri Saya bergegas kediaman Abang Dan ya dia sudah tidak bernafas Katanya gagal mengawal emosi Sementara istri Abang Nur Hidayah turut mengusahkan perkara tersebut Hidayah memberitahu Al-Irahim demam dan mengadu kurang sehat Sejak dua hari lalu Beberapa hari lepas dia demam Dan mengadu ke sakit kepala Tapi bila ajak hospital dia tak mau Katanya hanya demam dan sakit kepala biasa Tapi pagi tadi saya dikejutkan Untuk sholah subuh Namun dia tak ada tindak balas daripada dia Katanya menangis tereksesan Jadi sudah dua hari lalu ya Dia kurang sehat Tapi dia tidak mau diajak ke hospital ya Tidak mau diajak berobat ya Nah tadi pagi Subuh tadi Dia sudah tidak ada lagi ya Ini juga ada beritanya Dia asrawani Beritanya sama Sama seperti di gempak tadi ya Namun di instagramnya Aceh Itu belum ada update tentang abam Masih posting-postingan yang lama Di youtube juga sudah ada Banyak beritanya tentang abam Yang meninggal dunia Dan ini baru saja di upload Ini Kita lihat ya Sudah sah ini coy Ininya beritanya Oke siap Ya kita doakan saja Agar arwahnya abam Ditempatkan bersama orang-orang yang beriman ya Dan jangan lupa juga kita Hantarkan Al-Fatihah kepada Abam Boce ini ya Al-Mahrum Abam Boce ini ya Semoga diterima di sisinya Dan semoga ditempatkan Dengan orang-orang yang beriman ya Amin Dan ya itu saja Berita viral Untuk minggu ini ya Abam Boce meninggal dunia Dipastikan beritanya sudah Valid Dipastikan beritanya sudah benar Karena sudah banyak berita-beritanya Sudah ada video-videonya di youtube Dan untuk video kalian cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe Seperti channel ini Dan akhir kata Peace love and respect pro Indonesia Ciao